Dan yang saya hormati Bapak-bapak Ada ikutnya di dalam Ada satu ya Bapak-bapak Bapak-bapak hadirin yang berbahagia Para asatis Yang kami hormati Dan dimuliarkan Allah SWT Pertama Mari senantiasa kita bersyukur Kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Serta bersalahan kepada Jumlah baginda Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Pertama Kami mengucapkan terima kasih Kepada bidang RIS Yang telah melaksanakan Kegiatan Pada malam hari ini Dan beberapa hari yang akan datang Yaitu Kegiatan Peningkatan kompetensi Sumber daya manusia Khususnya Dalam pengelolaan Mahjid Di tahun 2022 Terima kasih juga Kepada Bapak-bapak Dan para peserta sekalian Yang telah Berkenan hadir Menuhi mudahan kami Mudah-mudahan Ketemuan dan simpat rahim kita Akan selalu mendapatkan Pada perubah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Bapak-bapak dan saudara Sesekalian yang kami hormati Salah satu Tugas Dan fungsi Yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Sesuai dengan visi dan visi Kementerian Agama adalah Salah satunya Melaksanakan Dan meningkatkan Pelayanan Di bidang agama Dan keagama Pelayanan di bidang agama Dan keagamaan Merupakan satu Misi yang dilaksanakan Oleh Kementerian Agama Maka oleh sebab itu Kita berharap Agar kegiatan Seperti workshop ini Dapat Berfungsi dan Memberikan Sesuatu Yang bermanfaat Bagi Bapak-bapak dan saudara Saudara sekalian Dalam langkah Kita Melaksanakan Dan mengurus Rumah Allah Saya Tahu betul Bapak-bapak dan saudara sekalian Mengurus Rumah Allah ini Kalau tidak Dengan dia Karena Allah Itu Banyak sekali Kebodaan Dan coba Yang pertama Kadang-kadang Kita Dinilai oleh Orang Lain Ya Ada apa-apanya Yang kedua Belum lagi Ketika kita Menyerungkan Kebaikan kepada Orang lain Ada yang tidak Diterima Ditambah lagi Dengan Persisian Paham Dalam Melaksanakan Pengelolaan Di Antara Pengurus Ada yang Sepahat Ada yang Tidak Sepahat Tapi Alhamdulillah Syukur Bapak-bapak Walaupun Banyaknya Rintang Dan Dan Hambat Dan Cobaan Tetap Istiqomah Di Dalam Mengurusi Dan Memakbukkan Masjid Allah S.W.T Dan Saya Deringat Dengan Salah Satu Hadis Dari Bisa Muhammad S.W.T Beliau Mengatakan Ada Tujuh Golongan Orang Yang Akan Dilindungi Oleh Allah S.W.T Di Hari Kiamat Nanti Tidak Ada Lindungan Kecuali Lindungan Dari S.W.T Yuzil Luh Yaw Al-Qiyamati Zillah Ila Zin Ada Tujuh Golongan Dia Akan Dirindungi Oleh Allah Dia Akan Dinawui Oleh Allah Dari Kiamat Nanti Tidak Ada Lindungan Dan Ketahuan Kecuali Lindungan Dan Ketahuan Langsung Diberikan Allah Kepadanya Salah Satu Diantaranya Adalah Seseorang Yang Hatinya Selalu Terpalu Kepada Masjid Seseorang Itu Inilah Bapak Bapak Dan Semua Sekalian Yang Masuk Diantaranya Nah Maka Kita Yakin Pekerjaan Semu Seperti Rupa Allah Ini Dimulihakan Dan Allah Dan Salah Satu Ciri Orang Yang Dimulihakan Dalam Waktu Yang Bertiman Dan Mau Mengurusi Perubah Allah Dimulihakan Mengajak Orang Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Cara Berzikir Mendirikan Sholat Melaksanakan Kediatan Bidah Sosial Mengajak Tempat Untuk Selalu Melaksanakan Amat Mahal Dan Mengajak Di Dalam Wajib Dan Inilah Bapak 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 Dan Bumpu Yang Hadir Pada Kalian Hal Ini Perubahan Rakyat Selalu Menangkapkan Bermanan Dan Ketak Tuhan Dari Allah Sosial Nah Oleh Sebab Itu Kami Mengucapkan Terima Kasi Kepada Bapak Bapak Yang Sosial Sekalian Yang Mau Berhuli Memah Dan Mahjir Allah Kami Yakin Bapak Bapak Kita Sumpah Siapa Yang Penduli Dan Tingin Hatinya Selalu Kertau Kepada Mahjir Untuk Memahulkan Mahjir Menghidupkan Mahjir Mengajak Umat Selalu Cinta Dan Masuk Ke Dalam Mahjir Untuk Beribadah Berzikir Mendidikan Sholat Membayar Zakat Dan Sebagainya Di Dalam Rumah Allah Akan Nanti Bapak Akan Dibangukan Mahjir Di Dalam Surah Amin 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 Terima kasih.